Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul lagi dengan Koba Yoga Senna Who still learn to vlog Of course Gimana semua kabarnya Sehat-sehat selalu ya Langsung aja let's Jadi ini KB mau bahas 2 motor Yang pada dasarnya Kalau dari sisi desain itu ada kemiripan Tapi kalau dari sisi kelas Dalam arti harga Ini bagaikan seumur dengan Permukaan gitu ya Jadi lumayan lah kalau dari sisi harga Tapi kalau dari sisi kelas Sebenarnya ini sekelas Dalam arti kelas desain gitu ya Kelas bentuk Oke langsung aja Ini dia Style 160 Versus Vespa Sprint 150 Keduanya sudah kebiasaan dingkan Yang kanan tentu saja adalah Vespa Sprint Ciclepon Dan yang kiri itu Honda Giorno Oops Salah Honda Style 160 Oke So kita akan bahas Satu persatu dulu ya Pelan-pelan Yaitu desain Oke Ngomongin soal desain nih Let's ya Memang dari dulu Vespa itu Menjadi trendsetter Dan menjadi Basis Inspirasi Bagi para pabrikan-pabrikan Jepang terutama gitu ya Dari zaman Dari zamannya Vespa itu klasik Honda Suzuki Yamaha Dan bahkan Kawasaki pun Pernah Membuat Motor Di era 2 tak dulu ya Yang mirip-mirip Dengan Vespa Klasik Maksudkan kayak Vespa Akongo gitu ya Yang Bulut-bulut Yang belunduk-belunduk Bahkan yang kotak pun Kayak PX pun pernah ada Dimana Vespa sendiri Dia Terjadi evolusi Dari sisi desain Dan bentuk Kemudian Vespa Menciptakan yang namanya Vesmat Ya Kodi kita itu dikenal sebagai Vespa Matic Alias Vesmat Dengan bentuk seperti ini Gitu Diawali dengan Vespa LX 125 Dan sampai sekarang pun Masih ada Masih dijual Resmi Oleh Vespa Piagio Indonesia Kemudian ketika Vesmat itu Kembali laris Manis Mulailah Pembelikan Jepang Ya Terinspirasi lah Bukan ngikut-ngikut kali ya Kalo di ngikut-ngikut Kok kesannya Pada gak terima Ntar nya gitu ya Tapi bisa dibilang Terinspirasi Dari Vespa Matic Itu sendiri Kita bisa lihat lah Beberapa Jenis Sepeda motor Skutik Atau skuter Yang modelnya Mirip-mirip Dengan Vespa Sebut saja Yang gak masuk-masuk Kesini tuh Yang gak jadi-jadi Hadir di Indonesia Yaitu Suzuki Saluto Kenapa gak masuk-masuk Karena katanya Itu Pokoknya intinya Copyright desainnya itu Punya Suzuki Taiwan Latch Gitu Suzuki Taiwan Kayak yang ngeluarin duit sendiri Bayar Desainernya Siapa ya Temburini ya Kalo salah ya Maaf kalo salah ya Koreksinya Membayar desainernya mereka Dan Ya jadilah Itu produk Khas Atau khusus Dari Suzuki Taiwan Begitu Jadi begitu Negara lain Ingin Ya silahkan Boleh-boleh aja Tapi kayak Semacam Beli copyrightnya Segala macem Yang ujung-ujungnya Gak bisa dilokalin Gak bisa CKD Di Indonesia Artinya CBU Dan harganya tuh Gak masuk Untuk Kelas 125cc Itu angkanya Bisa lebih dari 40-50 juta Ada yang beli Pasti ada Tapi segelintir Sementara kan Yang namanya jualan Kan pengennya banyak ya Gitu Itu tentang Suzuki Saluto Kemudian ada Yamaha yang sekarang Itu Grand Villano Oke Yang mirip-mirip Kayak gitu tuh Kemudian kayak Benelli Kiway Kayak gitu juga banyak Yang mirip kayak Fastmed gitu ya Dan Terakhir Adalah Honda Giurno Kalo di Thailand Ya Yang di Indonesia Kemudian Lahir Stylo 160 Atau Stylo 160 Begitu Oke Kita langsung Bahas secara detail Dari sisi Kepala dulu Alias Lampu Kalo kita liat Dari sini aja ya Dari angle Atau derajat Yang sebelah sini Bisa keliatan Kalo si Vespa itu Dia lebih nunduk Ke bawah Lebih menunduk Oke Bentuknya Tapi Heksagonalnya sih Terinspirasi banget Sudut 6 nya ya 1 2 3 4 5 6 Oke Dan dengan 2 Cluster Nah Stylo juga mirip 6 juga Oke 1 2 3 4 5 6 6 titik Oke Jadi dari sini Ada kemiripan memang Ya Dan Dia lebih besar Bentuknya Atau penampangnya Sementara Si Vesmate Si Vespa ini Dia lebih Kecil Ya Jadi dari sisi dimensi Istilahnya cuma segini Sementara si Stylo Dia lebih Besar lagi Begitu Nah Vesmate sendiri Dia Atau si Sprint ini Dia punya spion Yang tentunya Gak bulat Kalo yang bulat Itu udah pasti Bukan Sprint Tapi lebih ke Primavera Begitu juga Dengan lampunya Kalo dia depannya Bulat Itu Primavera Atau LX Oke Kemudian Ke bagian Tameng Seperti ini Clean Dan neat Bersih Tidak ada Garis-garis Tepukan otot-otot Gitu ya Bersih aja Gitu Kemudian langsung Ada Sennya Dan untuk Sprint S Ini kan Sprint S Dia Didasinya Dia khas Warna merah Nah Kalo si Stylo Lihat Bisa lihat sendiri ya Dia ada Tepukan-tepukan lagi Dan Ada Action DRL Disini Di depan Ini juga Pro dan Contra Kenapa Harus ada Beginian Mungkin juga Kedepannya Bakal ada Lampu Disini Gitu ya Semacam Mio Smile Mio J Katanya Begitu Mungkin Ini bisa Dicopot Terus Kemudian Dibikin Lampu Mika Gitu ya Terus Dibikin RGB Gitu ya Kemungkinan Kedepannya Seperti itu Jadi Kalo soal Bersih Atau Neat Disini Ini Actionnya Banyak Sementara Kalo Sprint Itu Dia Gak ada Actionnya Lebih Neat Lebih Bersih Seperti Apa Nyalanya Kita Nyalain Oke Seperti Ini Kondisinya Kalo Dibandingkan Ini DRL Kebetulan Dari Ganti Gak Seperti Ini Tapi Warnanya Putih Titik Titik Tiga Satu Dua Tiga Sementara Sementara Stylo Seperti Ini Kalo Yang Kami Rasakan Lebih Terang Stylo Sedikit Lampunya Jadi Vespa Sedikit Kalah Kemudian Lampu Jauhnya Masing Ada Di Bawah Nyalanya Di Bawah Lampu Jauhnya Sama Sama Di Bawah Oke Kalo Dari Sisi Sini Sudah Jelas Lebih Sporty Sprint Kalo Si Stylo Lebih Ke Anggun What Next Park Board Lihat Kalo Vespa Atau Sprint Seperti Ini Lebih Bulet Lebih Belenuk Khasnya Vespa Sementara Kalo Stylo Seperti Skutik Kebanyakan Bentuknya Sporty Seperti Persegi Bannya Lebih Besar Stylo 12 In Dengan Motif Seperti Ini Sementara Kalo Si Sprint 11 In Maxis Sementara Kosi Stylo Buatan IRC Kemudian Disbrakenya Sama Sebelah Kiri Dan Ini Model ABS Bisa Lihat Ada Sensor Oke Sekarang Model Sensor Seperti Itu Langsung Menyatu Dengan Disbrake Kayak Gak Terpisah Lagi Lobang Lobang Kecil Sensor Kalo Punya Vespa Seperti Ini Nah Inilah Maksud KB Sensor Seperti Ini Kan Kalo Yang Kemarin Juga ABS Dari Honda Gitu Oke Dan Khasnya Vespa Sok Depannya Mono Apa Istilahnya Vespa Oke Next Jadi Kalo Untuk Honda Stylo Dia Udah Kilas Dengan Dua Remote Seperti Hasnya Honda Dikasih Dua Remote Seperti Ini Jadi Tinggal Tekan Tekan Sebelah Sininya Sayangnya Harusnya Pake Punyanya PCX Honda Biar Ada Ring Terlihat Dan Terkesan Lebih Lux Sementara Kalau Vespa Keliatan Kunci Masih Anak Kunci Dan Memang Sudah Immobilizer Jadi Di Kuncinya Ini Dia Ada Semacam Chip Dan Disini Bisa Dilihat Kedip Mencirikan Dia Immobilizer Kita Bahas Sekarang Di Area Setang Setang Sebelah Kiri Dari Honda Stylo Oke Seperti Ini Jadi Dia Ada Tuas Lampu Jauh Dan Lampu Dekat Kemudian Klakson Dan Sen Oke Tidak Ada Apa Lagi Sementara Sebelah Sebelah Kirinya Punya Sprint Yang Juga Sama Dimiliki Primavera Ini Ada Tuas Atau Tombol Lampu Jauh Jadi Lampu Jauh Itu Sebelah Sini Mati Dan Ini Pass Beam Pas Beam Unik Kemudian Tuas Atau Saklar Saklar Pencet Sama Kayak Punya Honda Cuman Dia Pencetannya Enggak Tombol Begini Kemudian Klakson Kemudian Ada Disini Ada Imbuhan Chrome Sementara Kalau Stylo Sayangnya Dia Enggak Dilabur Cat Kami Juga Enggak Paham Kenapa Dia Tidak Dilabur Sama Serupa Sepadan Dengan Si Bodinya Kemudian Untuk Saklar Sebelah Kanan Dia Ada Tuas Lampu Jadi Kalau Ini Hidup Kemudian Lampu Kecil Dan Ini Mati Khas Motor Lama Klasik Banget Kemudian Disini Dia Ada Tombol Mode Jadi Tidak Ada Tombol Di Sekitar Speedo Itu Dia Clean Tidak Ada Semuanya Disini Kemudian Starter Oke Sekarang Kita Akan Bahas Apa Apa Yang Ada Di Speedometernya Oke Jadi Ini Tombol Mode Fungsinya Ada Disini Kita Klik Sekali Atau Tekan Sekali Dia Ada Trip A Kemudian Tekan Sekali Lagi Ada Trip B Jadi Ada Trip A Dan Trip B Dan Kemudian Total Odometer Dan Di Bawah Ada Jam Digital Oke Itu Aja Si Tidak Ada Yang Lain Fiturnya Dan Ininya Masih Analog Digital Di Bawah Bagaimana Dengan Stylo Baik Hone Stylo Pastinya Lebih Lengkap Sepertinya Area Spirometernya Nah Dan Ini Ada Tulisan Stylo Sebelah Sini Yang Menurut KB Seharusnya Dia Pakai Kaca Lagi Jadi Tulisan Stylo Ini Embos Stylo Ini Ada Di Balik Atau Di Bawah Kaca Dan Itu Pastinya Akan Lebih Terasa Eklusif Dan Mewah Lagi Kalau Ini Kayak Plastik Embos Oke Nah Semua Fungsi Ada Disini Ini Tombol Fungsi Ini Tombol Reset Atau Set Ada Yang Namanya Konsumsi BBM Real Time Real Time Jadi Kalau Kita Gas Dia Ngikut Sini Makin Ke Kanan Dia Makin Irit Ada Angkanya 0 20 40 60 Dan 80 Jadi Makin Ke Kanan Dia Menceritakan Bahwa Motor Lo Atau Mesin Lagi Irit Lagi Irit Jadi Ini Bukan RPM Kemudian Speedometer Di Atas Total Odometer Terus Jam Digital Disini Baru Dia Fuelometer Kalau Kita Tekan Sekali Dia Akan Menampilkan Trip A Nah Ini Kebetulan Trip A Selama KB Pakai Sudah 205 Kilometer KB Kan Diset Di Trip A Sementara Trip Trip B Nya 742 3 Sama Dengan Odometer Ini Average Trip A Ini Ada Average Nih Kalau Vespa Nggak Ada Jelek Banget Jadi Dia Kita Nggak Harus Ngitung Secara Manual Udah Cukup Lihat Disini Aja Dapat 44 2 42 Kilometernya Kita Lihat Yang Namanya Stylo Dulu Jadi Stylo Ini Dilengkapi Dengan Dua Kantung Serba Guna Atau Multifungsi Sebelah Kiri Dia Bisa Nyimpan Botol Dan Cukup Dalam Sampai Pergelangan Tangan KB Atau Kalau Jari Dgini Di Segini Dan Di Sebelah Kanan Itu Kalau Nggak Dalam Cukup Bisa Untuk Nimpannya Rokok Batangan Sama Duit Duit Rece Jangan Naruh Duit Kertas Disini Karena Bisa Terbang Dan Di Bawah Nya Lagi Ada Laci Serta Hook Nah Ini Hook Seperti Ini Tekan Dan Nggak Bisa Kebawah Jadi Emang Modelnya Begini Buat Ngait Belanjaan Dan Laci Ini Tanpa Kunci Jadi Hanya Mengandalkan Kuas Seperti Ini Agak Seret Dan Kayak Agak Ringkeh Ada Bisa Dibilang Ada Dua Laci Dan Ini Cukup Dalam Mungkin Bisa Duit Kertas Gitu Ya Di Gulung Gulung Dulu Taruh Sini Dalam Dalam Di Atas Ada USB Charger Yang Kabel Lebih Baik Di Tempel Di Sini Nih Kabel Dikaitin Sini Kebawah Sini Sini Gitu Dan Laci Buat Naruh Handphone Ini Cukup Dalam Oke Bagaimana dengan Vespa Spin Let's go Vespa Spin Lacinya Menggunakan Kunci Tentu saja Mana Puncinya 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 Ada Disini Tinggal Tekan Dalam Keadaan Motor On Pun Misalnya Tetap Bisa Dibuka Lacinya Tekan Aja Dan Tentu saja Jauh Lebih Aman Nah Kalau Ngomongin Ringki Sama Cuma Ini Lebih Apa Penopangnya Lebih Kokoh Sedikit Aja Gitu Gak terlalu Banyak Goyang Jadi Sebelah Kanan Itu Sama Sekali Gak 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 Bisa Nyimpen Apapun Hanya Ada Fuse Fuse Atau Sikring Sikring Baru Sebelah Sininya Itu Dia Laci Yang Bisa Nyimpen Handphone Nyimpen Nompet Ada Super Charger Super Charger Charging Ya Intinya Terus Ini Buat Apa Nah Kalau Ini Buat Pembuka Jok Ala Manual Nah Begitu Jadi Kalau Buka Joknya Vespa Itu Dari Sini Laci Ada Tombol Tapi Kunci Kunci Itu Harus Dari Posisi ACC Dia Akan Bunyi Klik Klik Nah Kalau Misalkan Taruh Ada Sesuatu Yang Terjadi Kabel Nggak Putus Atau Akin Nggak Kuat Buat Buka Jok Jadi Ini Bukanya Manual Jadi Kayak Ngebuka Itu Kapusin Motor Eh Kapusin Mobil Ini Tinggal Tarik Atau Gitu Untuk Bagian Deck Tentu Seja Stylo Yang Deck Rata Meskipun Tidak Terlalu Luas Jauh Lebih Nyaman KB Dibanding Vespa Karena Dia Nonjol Di Tengah Tengah Agak Unik Tinggi Tengah Kaki Kaki Bisa Disitu Juga Kadang Kalau Pegol Lumayan Dan Lebih Nekuk Di Ujung Naik Ke Atas Jadi Kaki Sedikit Bisa Nekuk Selonjuran Sementara Si Stylo Meskipun Agak Naik Sedikit Dan Tidak Terlalu Menyudut Ini Lumayan Kaki Bisa Nekuk Sedikit Cuman Kalau Lega Kalau Ngomongin Deck Lega Ya Legaan Si Stylo Jelas Stepnya Stylo Seperti Ini Sementara Vespa Jelek Dia Tidak Diberikan Footstep Yang Dedicated Jadi Kalau Mau Ada Footstep Kita Harus Beli Semacam Aftermarket Seperti Ini Jadi Kaki Langsung Sini Ada Dudukan Buat Kaki Disini Jadi Pegel Kalau Buat Penumpang Terutama Jauh Bagasih Bagasih Bagasi Vespa Dalam Dan Cenderung Membulat Tapi Kiri Kanannya Dia Tidak Terlalu Lebar Jadi Kalau Kayak Helm Helm Kecil Atau Helm Open Face Gitu Masih Masuk Dan Ini Ada Tonjolanya Disini Jadi Helm Itu Harus Menyesuaikan Pas Naro Harus Menyesuaikan Sementara Atasnya Tidak Terlalu Dalam Keatas Jadi Memang Terbatas Kalau Untuk Helm Helm Yang Agak Gede Helm Helm Full Face Terutama Yang Gede Gede Dan Ini Tangkinya Tutupnya Ada Disini Seperti Skutik Atau Motor Pada Umum Yang Lain Ya Seperti Ini Alias Tempat Duduk Nah Seperti Ini Dia Sedikit Lebih Panjang Tapi Enggak Terlalu Dalam Juga Muat Buat Nyimpen Yang Namanya Jazz Hujan Seperti Ini Ya Lumayan Lah Kalau Helm Open Face Bisa Ini Apa Ya Ini Ini Produk Kami Nanti Buat Si Style Masih Prototype Masih Banyak Perbaikan Tapi Paling Enggak Bentuknya Seperti Ini Kayak Standarnya Vespa Punya Tunggu tanggal Main Ya Itu adalah bagasi Nah Ini juga Tangkinya Disini Tutupnya Disini Nah Sekarang Sektor Belakang Atau Buritan Untuk Lampur Seperti Ini Si Stylo Sementara Si Sprint S Atau Sprint Seperti Ini Nah Ngomongin Desain Ya Kelihatan Dong Kalau Vespa Itu Bodi Belakangnya Full Sampai Bawah Bisa Dibilang Kelihatan Dari Mulai Jok Ke Bawah Full Sampai Di atas Kipas Dia Karena Tanpa Radiator Dia Full Sementara Stylo Ini yang Bikin KB kurang Suka Dari Dia Ini Kenapa Harus Naik Kenapa Dia harus Naik Bodinya Kenapa Dia harus Begini Kenapa Dia enggak Pukul Rata Dari Sini Misalnya Cakep Atau Paling Enggak Mungkin Enggak Mau Kayak Vespa Yang Dia Menghalangi Kemudahan Pembongkaran Air Filter Atau Rumah Udara Saringan Udara Rumah Saringan Udara Kan Kalau Kebawah Begini Kan Dia Nutup Jadi Emang Agak Sulit Kalau Misalkan Mau Servis Agak Ribet Nah Kalau Stylo Ini Enggak Mau Sampai Nutupin Berarti Jangan Terlalu Bawah Juga Jangan Sampai Segini Misalnya Ya Segini Ini Dari Sini Segini Masih Oke Kok Wah Bakal Lebih Keren Lagi Kalau Kayak Begini Garis Tarikannya Tunggu Lagi Kayak Genio Jatohnya Ya Makanya Kalau Dari Belakang Sebelah Sini Itu Banyak Yang Belakang Genio Ya Gak Salah Tarikannya Sama Style Bahasa Desain Bagian Sini Sama Dia Sama Genio Naik Atas Kenapa Gak Diset Segini Akan Terlihat Lebih Full Akan Terlihat Lebih Gemuk Cakep Kalau Dari Sisi Mesin Ya Generasi Eye Gap Di Vespa Metric Ini Bisa Dibilang Lonjakan Yang Cukup Signifikan Menurut KB Jadi Lebih Halus Lebih Responsif Di Bawah Kemudian Settingan Suspensinya Depan Belakang Juga Jadi Lebih Nyaman Lebih Empuk Di Versi Eye Get Jadi KBY KBY Merekomendasikan Kola Staric Untuk Punya Vespa Vespa Matic Amilah Yang Udah Seri Eye Get Mesinnya Lebih Halus Lebih Hirit Tentunya Pasti Untuk Stylo Karena Dia Udah ACG Starter Tanpa Bunyi Jadi Dia Pasti Tidak Akan Ada Bunyinya Ketika Di Starter Nah Ini Jelek Honda Atau KBY Kurang Sukanya Adalah Dia Harus Teken Banget Sebelah Kiri Ya Oke Gak ada Bunyinya Kan Gitu Doang Senyap Masih Dingin Jadi RPM Masih Naik Karena Malamah Turun Sendiri RPM Oke Jadi Seperti Itu Kalau Stutter Nah Sementara Yang Namanya ACG Starter Di Kelasnya Piaggio Itu Baru Ada Di Aprilia Aprilia RSGT 200 Jadi Starter Halusnya Cuman Ada Disitu Kalau Ini Masih Khas Meskipun Tidak Sebeletak Door Bit Misalnya Tapi Khas Dia KB Dari Jauh Udah Tau Itu Yang Di Starter Vespa Jadi Gitu Dia Ciri Khasnya Dia Lagi Ya Itu Hasil Vespa Starter Oke Let's Jadi Itu Review KB Komparasi Antara Honda Style 160 Terbaru Buatan Honda Versus Vespa Sprint S Vespa Sprint S Begitu Jadi Kalau Harga Oh Ya Harga Belum Disebut Jadi Ini Hampir Dua Kali Lipat Vespa Sprint Vespa Sprint Sprint Sekarang Dijual Yang S Seharga 56 Kalau Enggak Salah KB Ketik Di bawah Atau Yang Sprint Biasanya Kalau Enggak Salah 54 Dan Honda Stylo Itu Harganya Mulai Dari 27 Juta Untuk Tipe CBS Nah Kalau Dari Sini Bisa Kelihatan Si Stylo Emang Lebih Lebar Oke Bodinya Terlihat Lebih Lebar Kalau Ada Yang Bertanya Bagaimana Dengan Bodinya Kita Ketok Asmr Dari Ne Bagaile G Hai yang plastik cuman ini aja ini plastik juga kalau Jepangan ya enggak cuman style aja ya maksudnya ya Jepangan sih ya nggak bisa kayak Vespa jadi salah satu faktor kenapa harganya dia cukup tinggi selain dia CBU juga ya karena emang ngomongin platnya material platnya emang lebih banyak gitu dibanding motor-motor Jepangan begitu let dan juga untuk sasis dari dulu Vespa itu identik atau setia dengan yang namanya monokok ya jadi seluruh-seluruh motor ini seluruh badan motor motor ini bisa dibilang itu adalah sasis monokok seperti itu sementara kalau motor-motor Jepangan kan itu ada esaf atau tubular gitu karena itu si style 160 itu dia esaf itu semoga tidak ada yang terlewat karena semuanya sudah ya sementara kalau untuk top speed ya let bisa nonton sendiri videonya top speednya sih style berapa kalau sispin itu dia cuman 105 atau 110 gitu ya karena kalau untuk di kecepatan tinggi lebih stabil sih ini jadi begitu ketemu yang Bumpy pun jalan Bumpy gitu ya di masih lebih tenang dibanding sih Spin Spin ini kalau mau enak dia harus bener-bener mulus jalanannya jadi bisa lebih konsisten atau lebih stabil gitu jalannya kalau enggak dia kayak agak goyang-goyang lah ya khas Vespa lah kalau lebih begitu ya Oke KB Ewan pamit semoga kita sehat selalu diberikan rezeki yang halal ya diberikan hidayah senantiasa dan selalu taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan lupa ibadah sampai bertemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati